Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kata berpikir kritis sudah menjadi kosa kata harian kita Dunia pendidikan menuntut guru mampu menemukan berpikir kritis pada murid-murid mereka Bukan hanya sebagai mampuan tetapi sebagai keterampilan Namun demikian banyak dari kita yang tidak sadar apa sebetulnya berpikir kritis Critical Thinking ORGI mendefinisikan berpikir kritis sebagai Proses berpikir, observasi, refleksi, menalar Yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dan menerapkan Menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi Prof. Dr. Bagus Takwin mendefinisikan berpikir kritis sebagai Keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi Setuju, tunda, atau tidak setuju Perhatikan bahwa setiap kata kunci dalam berpikir kritis adalah kosa kata kita sehari-hari Untungnya ini membuat berpikir kritis mudah dipahami dan dipelajari Bagaimana menemukan berpikir kritis menjadi keterampilan? Setiap orang mampu berpikir kritis Namun demikian, untuk menjadi keterampilan berpikir kritis harus dipraktekan setiap saat Semakin dilatih, semakin akurat, dan akhirnya semakin menjadi insting Saya jadi sadar, saya jadi terpikir sebagai teknik latihan berpikir kritis Praktek ini terdiri dari dua komponen Satu, observasi Diekspresikan lewat pernyataan, saya baru sadar bahwa Dua, insight Diekspresikan lewat pernyataan, saya jadi terpikir Bahwa, jangan-jangan pantesan Latihan ini sangat cederhana Hanya menuntut dua syarat Anda harus, satu, menjadikannya sebagai kebiasaan Anda dulu Dua, mendemonstrasikan di hadapan murid Tiga, mengintegrasikan kebiasaan ini dalam tugas murid Apa kaitannya dengan pembelajaran dengan teknologi? Teknologi adalah mitra yang sangat tepat untuk mempraktekkan berpikir kritis Perhatikan fitur apa dalam aplikasi yang Anda gunakan Yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan berpikir kritis Pastikan murid mempraktekan Saya sadar, saya berpikir Di berbagai kesempatan, murid menggunakan teknologi Ketika tanya jawab di video meeting Ketika menyusun materi presentasi Ketika diskusi online di chat group Ketika memberikan komentar di LMS dan lain-lain Kita menuju ke penilaian tengah WIS penilaian tengah Pelajaran kedua WIS ini terdiri lima butir pertanyaan Dan harus mencapai minimal 70% benar jawaban Apa produk berpikir kritis? A. Penilaian dan keyakinan B. Solusi C. Konsep D. Gagasan baru Jawabnya adalah A. Penilaian dan keyakinan Nomor 2 Apa itu berpikir kritis? A. Merumuskan solusi terhadap suatu masalah B. Membuat konsep dan mengkomunikasikannya pada orang lain C. Menciptakan gagasan yang baru dan bermanfaat D. Memutuskan apakah menerima atau menolak Atau menunda suatu pernyataan Jawabnya adalah D. Memutuskan apakah menerima Menolak atau menunda suatu pernyataan Tiga Apa itu berpikir kritis? A. Merumuskan solusi terhadap suatu masalah B. Membuat konsep dan mengkomunikasikannya pada orang lain C. Menciptakan gagasan yang baru dan bermanfaat D. Memutuskan apakah menerima Menolak atau menunda suatu pernyataan Jawabnya adalah D. Memutuskan apakah menerima atau menunda suatu pernyataan Nomor 4 Pernyataan yang benar tentang berpikir kritis Setiap orang mampu berpikir kritis B. Ada orang yang tidak bisa berpikir kritis C. Setiap orang terampil berpikir kritis D. Semua jawabannya benar Jawabannya adalah A. Setiap orang mampu berpikir kritis Nomor 5 Apa hubungan antara berpikir kritis dengan praktek saya sadar saya berpikir Atau SSSP A. SSSP adalah praktek berpikir kritis B. SSSP adalah pemasan untuk siap berpikir kritis C. SSSP tidak ada hubungannya dengan berpikir kritis D. Semua jawaban benar Jawabannya adalah B. SSSP adalah pemasan untuk siap berpikir kritis Nilai 100 Belajar mandiri Kita lewati Tentang berpikir kritis Belajar mandiri Pelajaran 2 Saya sadar saya berpikir Penilaian akhir Kuis penilaian akhir Kuis ini tidak ada 5 putih dan harus mencapai minimal 70% Tujuan utama pernyataan saya menjadi sadar Adalah untuk melatih ketajaman dan keterbukaan pikiran dalam A. Insight B. Emosi C. Ingatan D. Observasi Jangan adalah D. Observasi Tujuan utama pernyataan saya menjadi terpikir Adalah untuk melatih ketajaman dan keterbukaan pikiran dalam A. Emosi B. Ingatan C. Observasi D. Insight Jangan adalah D. Insight Dalam bentuk apa saja guru bisa merhatikan saya sadar Saya berpikir Semua jawaban benar Sesering mungkin menyisipkan dalam ucapan pemaparan materi ajar Sesering mungkin menyisipkan dalam umpan balik tugas murid Menjadikan penilaian tugas murid Misalnya di presentasi Jawabannya adalah A. Semua jawaban benar Apa yang ingin dilatih melalui berpikir kritis dan praktek Saya sadar Saya berpikir A. Hindari menerima atau menolak suatu gagasan atau klaim terlalu cepat B. Selalu siap berpikir divergen sebelum mengambil keputusan C. Jika terlalu banyak yang lupur dari observasi Akan banyak juga insight yang saya dapat Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar Nomor 5 Mana yang bisa menjadi stimulus untuk mempraktekan topik pelajaran Lirik lagu pop Alur cerita film desain Semua jawaban benar Jika ini adalah semua jawaban benar Finish Ini adalah 80 Dibian tadi Quiz pada pelajaran yang kedua Asynchronous critical thinking Berpikir kritis dan teknologi Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh